C.E.O. Roma Lina Soulojo menjawab beberapa rumor yang beredar baru-baru ini yang mengaitkan klub ibu kota dengan potensi pengambil alihan kepemilikan dari Arab Saudi. Selama acara Business of Football Live, Soulojo terhubung dari jarak jauh dan berkata, sebelum berbicara tentang Arab Saudi saya ingin mengklarifikasi bahwa ada rumor tentang penjualan klub yang tidak memiliki dasar. Roma adalah bagian dari keluarga Fritkin yang memiliki komitmen dan visi besar untuk masa depan klub dan mereka ingin bertahan untuk membuat klub semakin berkembang. Saya ingin mengatakan kami sangat senang mendapat sponsor ini, Riyad Sisen, yang merupakan salah satu acara terbesar di dunia. Kami juga memainkan pertandingan persahabatan di sana. Saya pikir menggelikan jika menyalahkan Arab Saudi, mereka hanya ingin mengangkat martabat wilayahnya. Kombinasi antar wilayah ini juga pernah terjadi di masa lalu dengan MLS dan Tiongkok. Kabar gembira bagi Daniele de Rossi yang bisa mengandalkan Diego Lorente untuk laga mendatang melawan Monza. Back asal Spanyol itu baru-baru ini mengalami cedera kepala pada leg pertama playoff Liga Eropa melawan Feyenoord. Setelah beberapa hari istirahat dan pengawasan ketat dari staff medis club, Lorente kembali ke tim de Rossi hari ini. Mengambil bagian dalam latihan kelompok menjelang perjalanan tim ke Monza, Rick Karsdorp, bagaimanapun, tetap absen setelah menderita cedera pergelangan kaki seminggu lalu. Striker Roma Sardar Asmon diwawancarai oleh klub setelah sesi latihan hari ini berakhir. Asmon berbicara beberapa hari menjelang pertandingan Roma dengan Monza. Saya merasa baik-baik saja, tenang. Saya memiliki hubungan yang baik dengan semua orang, kata penyerang asal Iran itu ketika ditanya tentang rekan satu timnya. Di ruang ganti ini ada juara dunia, pemain top internasional, namun tidak ada yang menonjolkan diri. Sangat mudah untuk bergaul dengan rekan satu tim ini. Pellegrini banyak membantu saya. Lorenzo adalah kapten yang baik, sekaligus pesepat bola yang sangat kuat, kata Asmon tentang kaptennya. De Rossi Hal yang paling mengejutkan tentang De Rossi adalah jika dilihat dari luar, sebagai pesepat bola, ia tampak seperti petarung sejati yang penuh ketabahan. Melihatnya setiap hari, dengan sikap baiknya, dengan hati yang baik, adalah hal yang indah dan menyenangkan memiliki dia sebagai pelatih. Itu adalah pilihan yang tepat. Dan, jika boleh saya tambahkan, saya menyukai perasaan yang dibawa De Rossi ke tim ini. Tapi ini adalah perasaan umum. Klub, manajemen, dan mereka semua bekerja sama dengan kami. Rasa persatuan ini sangat membantu kami. Gelandang Juventus dan pemain internasional Perancis Paul Pogba dijatuhi larangan bermain sepak bola selama 4 tahun karena tes anti-doping yang gagal. Pogba awalnya menerima skorsing sementara dari Nado Italia, badan anti-doping negara tersebut, pada awal September setelah sampelnya dinyatakan positif mengandung testosteron. Tes tersebut awalnya dilakukan pada akhir Agustus menyusul kemenangan Juve atas Udinese. Pengadilan mengeluarkan keputusannya pada Kamis sore dan melarang Pogba bermain sepak bola profesional hingga Agustus tahun 2027. Pemain berusia 30 tahun itu bereaksi terhadap keputusan pengadilan di media sosial, menyebut putusan tersebut tidak benar, sambil menegaskan bahwa dia akan mengajukan banding atas keputusan tersebut ke pengadilan arbitrase olahraga CAS. Saya hari ini telah diberitahu tentang keputusan Tribunale Nazionale Anti-Doping dan yakin bahwa keputusan tersebut tidak benar, tulis gelandang tersebut di Instagram. Saya sedih, terkejut dan patah hati karena semua yang telah saya bangun dalam karir bermain profesional saya telah direnggut dari saya. Ketika saya bebas dari batasan hukum, cerita lengkapnya akan menjadi jelas, namun saya tidak pernah secara sadar atau sengaja mengonsumsi suplemen apapun yang melanggar peraturan anti-doping. Ditambahkannya, sebagai seorang atlet profesional, saya tidak akan pernah melakukan apapun untuk meningkatkan performa saya dengan menggunakan zat-zat terlarang dan tidak pernah menghina atau menipu sesama atlet dan pendukung tim manapun yang pernah saya bela, atau yang saya lawan. Sebagai konsekuensi dari keputusan yang diumumkan hari ini, saya akan mengajukan banding ke pengadilan arbitrase olahraga. Terima kasih telah menonton!